Intro Dua orang pengendara sepeda motor di Asan, Sumatera Utara ditabrak bus penumpang Batang Pane Baru di Jalan Lintas Sumatera. Diduga supir bus mengantuk sehingga hilang konsentrasi. Kecelakan lalu lintas yang melibatkan dua bus penumpang dan satu unit sepeda motor ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera di kilometer 148-149 Desa Dadimulyo, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kejadian berawal saat bus Batang Pane Baru yang datang dari arah rantau parapat melaju kencang menuju medan. Diduga supir mengantuk dan hilang konsentrasi sehingga menabrak sepeda motor yang ada di depannya. Akibatnya sepeda motor jenis Honda Beat yang dikendarai Saiful Effendi 33 tahun dan Muhammad Al-Farizi 14 tahun rusak parah dan terpental ke pinggir Jalan. Akibat tabrakan tersebut, pengendara sepeda motor Saiful Effendi 33 tahun mengalami luka berat sementara anaknya Muhammad Al-Farizi 14 tahun tewas di tempat. Sementara bus Bintang Utara yang beriringan dengan bus Batang Pane Baru dari arah yang sama tidak dapat mengendalikan kendaraan karena bus Batang Pane Baru tiba-tiba melakukan rem mendadak karena menabrak sepeda motor. Akibatnya bus Bintang Utara menabrak bus Batang Pane Baru dari belakang dan kedua bus terpental keluar badan jalan. Pada saat sepeda motor berjalan dari arah Rantung Rampat menuju Medan kemudian ditabrak dari belakang oleh bus Batang Pane Baru kemudian bus Batang Pane Baru berusaha menghindari ke kiri kemudian ditabrak lagi dari belakang oleh bus Bintang Utara sehingga bus Bintang Utara buang ke kanan Batang Pane Baru buang ke kiri Itu korban jiwa sendiri ada gak? Itu korban jiwa dari sepeda motor Honda Fit meninggal yang tadinya berponcengan satu meninggal diperkirakan yang diponcen meninggal Tugas Polres Asal hingga kini masih melakukan penyidikan lanjut atas kecelakaan tersebut yang mengakibatkan kemacetan sepanjang 10 km dari kedua arah Dari Sumatera Utara, Agus Salim, TRIBRATA TV Salam TRIBRATA Jangan lupa like, share dan subscribe ya